Daud mengalahkan Goliat dengan umban dan batu 1 Samuel 17 ayat 41-50 Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia Dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya Orang Filistin itu berkata kepada Daud Anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat Lalu demi para alahnya orang Filistin itu mengutuki Daud Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud Maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantunya Diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya diumbannya Maka kenalah dahi orang Filistin itu sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya Dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan